Manusia ini atau bangsa ini bermartabat di harga orang kalau akhlaknya mulia, kalau budayanya bagus, bukan agamanya, mohon maaf, bukan agamanya, sekali lagi, bukan agamanya martabat bangsa itu bisa mulia, tapi budayanya, akhlaknya, moralnya, disiplin, sadar hukum, tidak ada yang korupsi. Catatan saya, ada seorang Kiai yang mengatakan begini, kalau kita ingin dihormati dan martabat bangsa ini tinggi di mata manusia, maka yang menjadi patokannya, kurang lebih begitu ya, yang menjadi patokannya adalah akhlaknya, bukan agamanya, jadi seperti dia sebutkan disiplin, jujur, tidak korupsi, kurang lebih begitu, bukan agamanya, sekali lagi, bukan agamanya, sekali lagi, bukan agamanya. Maka kita jawab, apakah yang anda sebutkan, disiplin, jujur, tidak korupsi, itu bukan bagian dari agama? Siapa yang mempelajari agamanya, terutama agama Islam, maka dia akan dapati bahwa agama Islam ini sempurna mengajarkan segala sesuatu, jangankan untuk urusan tidak korupsi, urusan masuk WC, cebok, pakai tangan apa saja ada. Orang-orang yang seperti ini yang tidak mengetahui tentang agamanya, lalu mengatakan agama bukanlah yang meningkatkan martabat seseorang di mata manusia yang lain, orang ini berarti belum mengerti agamanya sendiri, meskipun levelnya Kiai. Di agama kita ini diajarkan segala sesuatu sampai untuk urusan WC. Ada seorang Yahudi yang bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi. Yang Salman Al-Farisi ini dulu agamanya adalah agama majusi, penyembah api. Lalu dia masuk ke dalam Islam, lalu ada orang Yahudi bertanya kepadanya, Emang benar ya, katanya Nabi-mu mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai untuk urusan WC. Maka Salman mengatakan, Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai untuk urusan WC aja kami diajarin. Kita tahu ada adab-adab masuk WC. Masuk kaki apa? Keluar kaki apa? Masuk baca apa? Keluar baca apa? Kalau mau masuk WC, boleh nggak ceboknya pakai tangan kanan? Masuk WC, boleh nggak buang airnya hadap Qiblat? Atau membelakai Qiblat? Ada aturannya. Anda yang tidak mempelajari agama Anda, atau Anda yang memang tidak suka dengan agama Anda sendiri. Seandainya pun Anda mulia di mata manusia, harkat dan martabat Anda mulia di mata manusia di dunia, ketahuilah setelah Anda mati mereka nggak akan bela Anda di hadapan Allah di hari kiamat. Tetap saja akhirnya Anda balik kepada agama Anda sendiri. Anda mungkin lupa bahwa nanti di hari kiamat Anda akan berhadapan dengan Allah saja. Sedangkan orang-orang yang memuji Anda, yang memuja Anda, yang harkat dan martabat Anda di tinggi di hadapan mereka, mereka nggak akan membela Anda di hari kiamat. Anda dan mereka akan sendiri-sendiri. Maka bertobatlah wahiknya.